Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, lanjut ya Saya akan menjelaskan tentang Cara mencari ide produk Cara mencari ide produk dari supplier topet Jadi, nanti akan saya bagikan file ini File supplier-supplier Jadi, file Excel ini adalah hasil dari scrap tools Instant Toco Instant Toco itu keren sekali Bisa men-scrap ini ya, data Tokopedia Nah, cara kerjanya seperti ini Di laptop saya ini, saya aktifkan tool Instant Toco-nya ya Ada di komputer saya satunya Jadi, saya tidak bisa mempraktekan untuk menggunakan Instant Toco-nya Akan saya tunjukkan garis besarnya saja Bagaimana saya bisa mendapatkan hasil ini ya Scrap ini Jadi, ada banyak kategori Dari Tokopedia Saya scrap semua supplier-nya ya Dari supplier kategori fashion muslim Fashion pria Fashion wanita Kecantikan Dan ini ya Lain-lainnya Pelumainan Hobi Makanan Minuman Olahraga Ya Sampai souvenir Kadu dia Saya dapatkan dari sini Nah, ini ya Kategori produknya Ini saya scrap semua So, mainan-amak 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 Nah, saya-saya Cara men-scrapnya seperti ini Saya multi-klik Masih Boarding ya Saya Post dulu Nah, oke ya Dari kategori ibu bayi Nah, ibu bayi kan ada ini Nah, ibu bayi Saya men-scrap semua Names player-nya Saya urutkan dulu Penjualan Penjualan Paling banyak Saya sortir Urutkan Dari penjualan Yang paling banyak Yang nongol di atas Nah, disini ya Penjualan terbanyak Saya Scrap nih Scrap Data-data mereka Nah, scrap Misal ini Toko mainan Hori-hori Magician ya Nah, seperti ini Saya scrap semua Datanya sampai Ratusan ya Ini kan Kalau kita mencari Data satu persatu Ini kan harus Klik satu Satu-satu dulu ya Tapi, enggak Kalau Anda Sudah mempunyai ini Ini kan Kategori ibu bayi Dan ini Mainan Saya scrap pakai Tools Instant toko Dan mendapatkan Hasil seperti ini Oke Misal saya buka ya Mainan Mana-mainan Mainan Denobi Klik-klik Nah, hasil scrap ini Nah Oh, ini sudah saya Ini ya Nah, hasil scrap ini Munculnya seperti ini Ini sudah saya Agak Edit-edit Munculnya seperti ini Jadi Popopedia Nah, kita bisa mempunyai data Nah, ini kan mainan Sampai 300 Ini ya 300 Toko Saya scrap Disini muncul semua Bisa kita urutkan Dari Kalau kita Mencari Supplier itu ya Mencari Supplier produk Kita Akan Menurutkan Penjualan Mereka Yang paling banyak Nah, seperti ini Sudah saya Warna ini ya Itu Sampai Yang banyak Nah, berarti Warna kuning Kalau misalnya Yang di atas Satu juta Saya warnai Merah Yang bisa merah Saya warnai Merah Itu Sampai Jutaan Saya cari lagi Mana yang Jutaan Ada Nggak 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 Jadi Saya Mencari Penjualan Yang Pokok Yang Menghasilkan Penjualan Terbanyak Ini saya Sortir Sortir Yang warna Merah Nah Saya mempunyai Ini Ini salah Nah Warna merah Ini Yang Terbukti Bisa menjualkan Banyak Produk Kita bisa Lihat Ini Ini kita Mencari Supplyernya Dulu Lalu Mencari Ide Produk Di Dalam Supplyernya Ini Misalnya Yang Pokoknya Sudah Menjual Sampai Tiga Juta Pisis Barang Ya Tuh Dia Lokasinya Di Surabuyo Di Jakarta Saya Cari Ini Dulu Klik Nah Saya Pastur D Sangat Sampai Mana Ini Kopi Saya Pasur Sini Pastur Nah Jadi Anda Bisa Menggunakan Ini Data Ini Seperti Ini Caranya Caranya Mudah Kita Mencari Supplyernya Dulu Pertama Supplyer Yang Penjualannya Terbanyak Ya Sukses Produk Transaksi Sukses Dulu 97% Keren Ya Itu Alasannya Ada 24 Tapi Penjualannya Banyak Sekali Gak Tahu Ini Dari Amanah Yang Banyak Dia Masuk Kategori Main Anak Tapi Jualannya Macem Macem Ternyata Anda Bisa Menjadikan Ini Rezeki Shop Menjadi Supply Randay Yang Favorit Banyak Sekali Sebagian Besar Dia Pemain Drop Siker Juga Dia Tokonya Sejak 2012 Kita Bisa Melihat Dari Toko Ini Tentang Mainan Anak Misalnya Baby Kita Bisa Klik Baby Atau Mata Angga Masker Baby Mungkin Ya Seperti ini Baby Baby Bilu Dia Darang Sekali Mau Kemain Anak Sorry Kita Lihat Disini Aja Dari Penjualan Terbanyak Urutkan Ya Kita Bisa Melihat Produk Terbaru Yang Baru Di Upload Produk Baru Ini Klik Kalau Pembaruan Terakhir Yang Mereka Ngedit Produk Itu Terakhir Yang Mana Dia Terbaca Di Paling Atas Di Walaupun Produk Lama Tapi Di Edit Melihat Deskripsi Atau Harga Dia Akan Nongol Ke Atas Terakhir Barang Barang Unik Juga Bisa Nama Produk Dari Nama Produk Terbanyak Atau Dari Barang Yang Paling Banyak Yang Dibeli Sampai Seribu Ini Yang Marai Banyak Ya Menjual Banyak Sekali Produk Seperti Ini Ya Jadi Kita Bisa Mendapatkan Ide Produk Dari Mencari Supply Nya Dulu Oke Produk Terbaru Ya Produk Terbaru Ini Anda Bisa Mencari Menjual Produk Produk Terbaru Dari Postingan Mereka Ada Lalu Hidu Lihat Di Jakarta Misal Dari Sini ada kursi repos ya ini mungkin khusus mainan gini yang saya klik aja yang mainan saya masukkan sini nah kursi repos mungkin ini khusus mainannya kan cukup penjualan terbanyak kedua 1,2 juta 1,2 juta ya pembaruan terakhir ingat pembaruan terakhir itu kalau disortir produk itu di edit terakhir berkali produk yang mana tapi masuk ke paling atas kalau kita melihat produk baru mereka kita klik produk barunya nah sini sini kita bisa melihat ide produk yang bisa kita otimalkan ya kita bisa jualkan kalau anda mau fokus nije lain ya munggu enggak harus mencari nije produk anak ya Anda bisa bisa memainkan ini ya dia atau seperti ini Anda bisa riset dulu di Facebook ya Apakah ini produk ada yang udah memainkan kau ada yang mainkan produk ini atau belum kalau produknya baru dan belum dijualkan siapapun anda bisa memainkan tapi dengan catatan anda bermain di market yang baru juga jadi belum dirambah belum dikenali banyak orang di anda harus siap-siap mental sepulit tes banyak-banyak ya karena karena marketnya baru kalau produknya itu baru ya seperti ini ya tuh bikin apa ini rolling aduh alat-alat alat-alat seperti ini keren-keren ya tuh mainan anak ois tapi mainannya jarang-jarang malah kalau enggak mainan anak ois itu ya kalau anda enggak mau enggak menemukan mainan anak ya udah cari teknik ini aja dari cek iklan atau dari The Great atau pakai kursa dia di semel tool ya pakai kata kunci yang berhubungan dengan nije yang ada cari tapi kalau anda masih ingin produk nije lain yang ada pakaikan seperti ini pakai ini tata-tata ini lalu pakai cara yang seperti tadi sih sortir ya proger baru apa angkit-sortir dulu yang penjualannya terbanyak itu udah jago ya kalau anda kurang puas ya coba yang ini yang sampai penjualannya ratusan ribu ya enggak harus 1 juta ke atas ini cuma ada bisa mainkan yang 200.000 ke atas bisa anda coba cari-cari ide produk ya oke seperti itu ya pertama rangka pertama adalah mencari suppliernya dulu mencari supplier caranya adalah tuh saya ketik belum saya ketik nih sorry sorry masuk data Excel ya Excel lalu sortir terjualnya banyak nah 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 di topet supplier nah nah aku bisa mainkan tuh eh sortir produk terbarunya bisa mainkan karena nah di supplier ini toko supplier biasanya memang dia menjual produk-produk yang kemungkinan memang lakunya banyak jadi udah pengalaman dia menjual produk yang aku punya banyak Anda bisa menjualkan produk yang produknya terbarunya nah ini dia baru upload dia yakin produk itu banyak dan Anda bersaing dengan ribuan puluhan ribu mungkin memainkan terbaru juga ya tuh ya di sini ada di sini sekisok juga lebih banyak ya nah ini jauh-jauh Anda cepat-cepatan ya oke eh untuk pembahasan kali ini eh semoga Anda paham akan saya berikan nanti data-data seperti ini Anda bisa kita mainkan cara mencari itu produk lain ya ini selainnya oke eh segitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati